Hai teman-teman berjumpa lagi pada video kali ini seperti biasa sebelum lanjut menonton video kali ini mohon para pemirsa semua support saluran ini dengan menekan like dan subscribe juga bagikan video ini agar bisa bermanfaat bagi orang lain dan mohon untuk pemirsa menonton video ini sampai habis ya agar informasi yang diperoleh menjadi berguna dan mohon pemirsa sedekah di saluran ini dengan menonton iklan sampai habis baiklah sekarang Mari kita simak videonya Roy Kiyoshi terseret dalam laporan Ruben Onsu berpolda Metro jaya oleh keluar karena dugaan menuduh Jepre Bensu melakukan praktik pesugihan lewat penerawangan di YouTube Roy yang disebut pengacaranya tengah dalam kondisi sakit kaget karena Ruben Onsu adalah sahabat baiknya ya pasti kaget dari awalnya sahabat dekat sahabat karib tidak ada niatan untuk mengatakan seperti kayak begitu tahu tahu dapat laporan katanya ada informasi mau dilaporkan ke polisi terang Henry Indraguna selaku lawer Roy pada detik kom Senin 11 per 11 apalagi Roy kan keadaannya baru sakit fase penyembuhan seharusnya kan komunikasikan kalau misalnya pun dikatakan oleh Dien kami pun ya kan bisa ditelepon klarifikasi jangan salah paham sehingga dapat merugikan seseorang paparnya respons pihak Roy Kiyoshi diadukan soal tuduhan pesugihan yang Gepre Bensu Henry memastikan dalam video berjudul Roy Kiyoshi beberkan lima ciri-ciri warung makan yang pakai penglaris bahda maghrib sama sekali tak menyebut nama Ruben meski ada inisial R yang diungkap tapi sejak itu memang ada video yang memelintir dengan judul mengejutkan Roy Kiyoshi sebut Ruben Onsu pakai pesugihan sudah makan korban yang diunggah akun lain soal ini Henry memastikan kliennya tidak mengungkap deprek Bensu menggunakan penglaris dalam kunjungannya Jordi menjelaskan yang dilaporkan adalah akun YouTube sigma kehidupan yang menyebut terang-terangan Roy mengungkap deprek Bensu menggunakan penglaris tidak ada niatan apalagi mengatakan menuduh itu sama sekali tidak ada dari klien kami tekan Henry Roy akan menggelar jumpa per lebih jelas pada malam ini keluarga Onsu melalui Jordi mendatangi Polda Metro Roy Kiyoshi terseret dalam laporan Ruben Onsu ke Polda Metro Jaya oleh keluar karena dugaan menuduh Gepre Bensu melakukan praktik pesugihan lewat penerawangan di YouTube Roy yang disebut pengacaranya tengah dalam kondisi sakit kaget karena Ruben Onsu adalah sahabat baiknya ya pasti kaget dari awalnya sahabat dekat sahabat karib tidak ada niatan untuk mengatakan seperti kayak begitu tahu-tahu dapat laporan katanya ada informasi mau dilaporkan ke polisi terang Henry Indraguna selaku lawyer Roy pada detik kom Senin 11.11 apalagi Roy kan keadaannya baru sakit fase penyembuhan seharusnya akan komunikasikan kalau misalnya pun dikatakan oleh klien kami pun ya kan bisa ditelepon klarifikasi jangan salah paham sehingga dapat merugikan seseorang paparnya respons pihak Roy Kiyoshi diadukan soal tuduhan pesugihan Gepre Bensu Henry memastikan dalam video berjudul Roy Kiyoshi beberkan 5 ciri-ciri warung makan yang pakai penglaris pada maghrib sama sekali tak menyebut nama Ruben meski ada inisial R yang diungkap tapi sejak itu memang ada video yang memelintir dengan judul mengejutkan Roy Kiyoshi sebut Ruben Onsu pakai pesugihan sudah makan korban yang diunggah akun lain soal ini Henry memastikan kliennya tidak mengungkap Gepre Bensu menggunakan penglaris dalam kunjungannya Jordi menjelaskan yang dilaporkan adalah akun Youtube Hikmat kehidupan yang menyebut terang-terangan Roy mengungkap Gepre Bensu menggunakan penglaris tidak ada niatan apalagi mengatakan menuju itu sama sekali tidak ada dari klien kami tekan Henry Roy akan menggelar jumpa perlebih jelas pada malam ini keluarga Onsu melalui Jordi mendatangi Polda Metro Jaya bersama Minola sebayang, bersama Minola sebayang keluarga Ruben Onsu hari ini mendatangi Polda Metro Jaya terkait Youtube yang menayangkan penerawangan Roy Kiyoshi bersama Ana Indigo DPNA terkait warung makan yang menggunakan pesubuhan Ruben Onsu tersinggung karena disana Roy menyebut inisial R pihak Roy angkat bicara menurut pengacaranya, Henry Indraguna Roy tak pernah mengucapkan tuduhan langsung ke nama jelas setelah saya dengar dan saya pelajari gak ada itu yang dia menyebutkan menuduh secara langsung sepengetahuan saya belum ditemukan tuduhan jelas Henry kepada detik kom Senin, 11.11. Henry masih berkomunikasi dengan Roy dan akan menggelar jumpa per terkait masalah ini malam ini dia melanjutkan bahwa sampai kini belum ada bukti jelas terkait pencemaran nama baik merujuk penerawangan Roy Kiyoshi katanya diduga Roy Kiyoshi mengatakan bahwa rumah makannya Roy itu ada pesubuhan atau apa gitu tapi saya lihat di linknya pada saat Roy Kiyoshi berbicara tidak ada yang menyudupkan dan menyebut dengan jelas bahwa itu adalah rumah makan roh bahwa ada pesubuhan paparnya saya masih komunikasi dengan Roy nanti malam kita preskon tegasnya setelah ditelurusi Jordi dan Minola melaporkan channel youtube ikhmah kehidupan yang menyebut dan menuliskan terang-terangan soal Roy Kiyoshi menerawang pesugihan dilakukan di prebensu tapi Minola menjelaskan lagi bahwa Roy bisa saja terlibat dan diperiksa sebab ada penyebutan inisial R dari Roy terkait bisnis makanan artis yang menggunakan penglaris selain Roy dan akun youtube ikhmah kehidupan manajemen Ruben juga melaporkan beberapa akun pengedit wajah Betren Peto jadi binatang baiklah sekian video kali ini semoga video ini berkenan untuk teman-teman semua dan jangan lupa like dan subscribe dan juga bagikan agar bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana sekali lagi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati